Menjadi bagian dari Indonesia hanya beberapa meter dari tempat yang engkau buruk ini. Kita hanya ditugaskan untuk menjadi pemain terbaik di daerah-daerah. TITIK. Nomor 5 boleh dicoba. Ya, Bek. Bek! Coba kalian lihat nomor 9. Kemen banget. Dupang nomor 9, Bang. Kreatif. Saya kayak mau rolinyo. Bisa masuk timnas, terus masuk biar dunia. Kayu jadikile. Pokok kuat. Saya Indra Sapri. Main kamu bagus, saya suka. Ya, siapes. Rony Melaifani. Yes! Kalau kau sayang semasa ya, kau harus ketemulin lo Messi daripada CR7. Banyakin gold. Itu Indonesia. Supasih itu. Anak-anak saya dari Alon tidak jadi berangkat hari ini karena cuaca buruk. Lalu bagaimana aturan pakai lapangan ini sebenarnya? Kita kan tim nasional juga. Iya, dan kita juga timnas, Bang. Ada Garuda juga di daerah kita. Lalu apa bedanya? Bapak tidak mau memberikan hotel yang bagus. Tidak masalah, bos saya. Makanan yang enak, tidak masalah, bos saya. Tapi ini nasi keripun enggak kalian beri. Kalera kalian ini. Ayam goreng. Bipik goreng. Di negara kita ini, satu-satunya harapan itu yang enggak ada harapan itu. Ini seleksi yang terus-menerus akan saya siapkan sampai nantinya tim ini bermain di piala dunia. Harusnya kalian putus aliran goreng wujud ke dia. Main bagus, pemain kuat kayak gitu. Jaganya jangan satu-satu. Tidak ada tim yang bisa diciptakan dalam satu malam. Bagus! Jarak kalian dengan keberhasilan hanya satu langkah. Langkah yang punya hati. Bangkit! Tegakkan kepala kalian rampun kemenangan. Satu langkah. Buat bangsa ini bangga sama kalian semua. Jangan sungguh dayaku! Film Garuda XIX merupakan adaptasi dari sebuah buku karya Kuntur Cahiyotomo dan Efek Ludigunawan. Mizan punya ideologi 2019, terus dia memanggil kami, saya dan Yusuf datang ke kantornya, terus kita diskusi sama produksinya. Ini jelas itu mau diikiran tentang 2019, oh oke. Dengan pendengar judulnya saja, kita waktu itu sudah langsung mengasosiasikan sama tim rasu 2019. Waktu itu saya selalu merasa apa ya, merasa beberapa film sepak bola yang tema remaja itu kalau menurut saya kurang bola. Terus saya bilang sama produser, ini temanya menarik, tapi harus dikirirkan semua orang yang tepat. Sudah di sini gue ambil deh. Film sepak bola Indonesia sampai saat ini kan belum ada yang membutuhkan tim nasional. Banyak film sepak bola, tapi biasanya ya tim-tim regional, tim daerah. Nah, baru-baru ini lagi masyarakat dan mudah-mudahan mudah-mudahan yang kepada siapa orang-orang di Indonesia banyak mengaruh harapan. Jadi sebetulnya itu cukup dikirirkan juga nih. Oke, mudah-mudahan apa yang kita portray, apa yang kita gambarkan dengan tim ini memenuhi harapan orang. Eh, udah gini aja, gimana kalau sekarang kita lagi bayangin makannya nak? Hah? Nek, aku lagi ngebayangin makan nasi pake bebek goreng. Wah enak ini, cobain. Indra Safi cerita bahwa mereka mengalami kesulitan finansial timnya waktu itu, itu saya visual. Indra Safi cerita, dia harus busukkan ke anu-anu-anu, terus perspektifnya saya ganti dari anak-anak. Anak-anak yang ada di kampung itu, di ngamung-ngamung itu, dan kemudian didatangin oleh orang-orang di pusat. Menurut saya sih, penonton udah tahu yang ini tuh. Penonton udah tahu kok tim ini mau ke JL Asia U19, tim ini juara di akhir. Tapi pada akhirnya, bukan itu nih akan butuh dilihat dari orang-orang. Tapi perjalanan mereka untuk mencapai situ. Mbak. Mbak, aku sih pemain itu. Mbak mau tanya sama kalian. Apa kalian masih bersama abang sekarang ini? Mbak, abang perlu apa? Abang pernah bilang sama kita semua. Kalau kita bakal ke Piala Dunia. Dan sampai sekarang kita masih percaya itu, Mbak. Film Garuda 19 Semangat Pembatu ini bercerita tentang perjuangan tim Nas U19. Lebih tepatnya gimana caranya tim ini terbentuk. Kan minimnya dukungan dari federasi ataupun pemerintah saat itu membuat Indra Safi ini memutar otak. Terima kasih. Hei, apa yang boleh caranya tuh? Bang. Ada sedikit masalah, Bang. Masalah apa lagi nih? Dirinlah senior. Mereka menyuruh kita untuk keluar dari lapangan ini karena mereka mau pakai lapangan ini, Bang. Kaya gini nih, kalau misalnya ada konflik di tubuh PSSI. Apa itu? Sepertinya kita memang harus keluar dari lapangan ini, Bang. Perjuangan Indra Safi selain mengumpulkan beberapa pemain-pemain muda di daerah yang punya potensi, itu juga dia punya persoalan yang tidak gampang. Perjalanan Indra Safi ini begitu minimnya, begitu memprihatinkan, proyek ini sendiri tuh tidak disupport secara maksimal oleh pusat. Gitu dalam hal ini. Jadi ingin membuktikan juga bahwa masa sih diantara 240 juta jiwa penduduk Indonesia gak bisa menemukan talenta-talenta muda yang bisa main bola di lapangan. Akhirnya mau gak mau, ya Indra Safi terkenal dengan blusukannya, meskipun tanpa didukung oleh federasi, jadi perjuangan dari seorang pelatih ini juga digambarkan sangat-sangat kental banget. Pak, tim saya ini masih dianggap sebagai tim nasional, kan? Masih dianggap sebagai mewakili bangsa negara ini, kan? Tapi apa yang sudah kalian berikan kepada anak-anak harapan bangsa ini? Bapak tidak mau memberikan hotel yang bagus enggak masalah buat saya. Makanan yang enak enggak masalah buat saya. Tapi ini nasi keripun enggak kalian beri. Kalera kalian ini!